Putri Harum dan Kaisar Jilid 07 Demikian jurus demi jurus Tan Kehlut berkelahi dengan ilmu silat Syao Lin Pai yang dimainkannya dengan Mahir sekali Sehingga walaupun namanya bertempur Tapi nyatanya mereka itu seperti orang berlatih karena gerakan masing-masing sama sumbernya Lebih 10 jurus telah berlangsung Tapi masih belum ada yang terdesak Ciu Tiong Ing adalah seorang jago Syao Lin Pai yang telah mencapai puncaknya kesempurnaan Gerak kaki dan tangannya senantiasa mengeluarkan deru samberan angin Kelebihan ilmu silat Syao Lin Pai adalah dalam hal kesebatan Demikianlah Tiong Ing makin lama makin gesit Pada saat itu dia bersilat dengan gerakan Jong Syao Lin yang terdiri dari 37 jurus Baru sampai separoh, Tan Kehlut segera terdesak Selagi begitu Tiong Ing berseru keras Sembari memutar tubuhnya ke kiri Dari situ dengan gerak secepat bintang jatuh Di arang sak lawannya Tan Kehlut buru-buru mundur selangkah Namun biar bagaimana Orang-orang Hang Hwa 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 Sama mengeluarkan jeritan tertahan Karena hampir-hampir saja pemimpin muda itu tak dapat loloskan diri Kini Tan Kehlut tidak lagi gunakan Syao Lin Koon Tapi berganti dengan Inggo Hang Lian Hoan Koon Juga salah suatu ilmu silat yang lia dari Syao Lin Pai Dalam salah satu jurusnya yang dinamakan Oh Lian Cekwa Naja Hitam Menyambar Semangka, dia hajar dada orang Bagus seru Tiong Ing sembari masih tetap gunakan jurus ilmu silat Syao Lin Koon Untuk memusnahkan serangan Setelah lewat beberapa jurus Mendadak Tan Kehlut ganti menyerang dengan Pakat Kuang Ye Usim Chiang Menyerang sana-sini sambil berputar-putar Karena jubahnya bergerombongan Maka di antara sinar lilin Tampaknya seperti sepuluh buah bayangan yang mengitari lawan Tiong Ing cukup berpengalaman Dengan tenang dia sambut setiap serangan Hingga lawan tak dapat berbuat Banyak Ketika Ciu Tiong Ing kirim sebuah serangan lagi Tan Kehluk gunakan lewakang untuk pegang tangan orang Gerakan itu adalah dari ilmu silat Tai Kekun yang disebut Ji Hang Sipit Tan Kehluk bergerak dalam gerakan Tai Kekun Dengan ketenangan melayani kekerasan Dengan kelemahan menundukkan kekuatan Dia halau setiap serangan Dia enyahkan setiap tipu gerakan Pada waktu itulah mati semua orang baru sama terbuka dengan penuh kekaguman Sejak dulu ilmu silat Tai Kekai mempunyai sifat-sifat keistimewaan sendiri Dan sedikit saja yang dapat memiliki sempurna Sekalipun muda usia ketua Hang Hwa 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 itu Tetapi ternyata dia mempunyai ilmu buah kang dan luwakang yang sempurna Suatu hal yang jarang terdapat di kalangan Kang Ngau Tiap Tan Ciu Tiong In, Jagos Yau Lim yang kawakan itu terpaksa harus melayani dengan hati-hati Memang nampaknya gerakan kedua lawan itu lembat Tapi di mata acili silat, pertempuran itu lebih dahsyat dari semula Sampai pada jurus kedua, keduanya masih belum mengunjukkan mana yang lemah Tiba-tiba Tan Kehlok berganti caranya berkelahi Kini diagunakan ilmu silat tiangkun dari kaum Butong Pai Sebentar pula dengan ilmu silat To'alin Nahwat yang terdiri dari 36 jurus Lalu dengan Hunciat Sio Kut Ciu dan lain saat lagi dengan ilmu silat gelak kesan Ciu Baik kawan maupun lawan sama terpesona, tak habis-habisnya mengagumi Bahwasannya pemimpin muda dari Hang Hwa Hwa itu kaya dengan pelbagai agam ilmu silat Yang kesemuanya sukar dan jarang dapat diakinkan Dan mereka sama menantikan dengan perhatian, ilmu silat apalagi yang akan dikeluarkannya Ciu Tiong Ing tetap bertekun menggunakan ilmu silat Siao Lin Kun Dan nampaknya dia tak sampai keteter Berpuluh tahun berkelana di kalangan sungai Telaga Jenis sagam ilmu silat dari cabang apa saja telah diketahui dan dijumpainya Sekalipun akli yang mahir dengan berbagai ilmu silat seperti Tan Kehlok tersebut belum pernah dilihatnya Tapi dengan mengandal pada Siao Lin Kun, dia dapat melayaninya dengan tak sampai kewalahan Suatu saat, jago Siao Lin Pai itu tiba-tiba melangkah setindak Sebat luar biasa, dia kirim pukulan kiri ke kaki lawan Dan selagi anak muda itu akan menarik tubuh Tau-tau lawan telah gunakan gerakan lihai bakfing ikan lehi menggoyang angsan Wih tau-tau jubah Tan Kehlok pada bagian dada telah ruak seperti terbeset Maaf seru Ciu Tiong Ing buka Tan Kehlok merah padam Cepat kedua jarinya akan menotok jalan darah Juan Mahiat dari lawan Namun lawan telah bersiap, maka keduanya terlibat lagi dalam pertempuran yang gigih Kembali pada saat itu orang-orang sama keheran-heranan lagi Karena mereka tak tahu ilmu silat apa yang digunakan oleh ketua muda itu Ilmu Tua Kim Naciu dicampur dengan Tiam Hiat, Totokan Tangan kiri bergerak dalam Cat Kun, tapi tangan kanannya bergerak dalam Bian Chiang pukulan kapas Gerak serangannya seperti Pat Kua Chiang, tapi gerak penjagaannya seperti Tai Kekun Gerak ragamnya seperti Pak Keruan, Kacau Balau, sehingga meti orang-orang yang mengikutinya sama berkunang-kunang Kiranya ilmu silat itu adalah ciptaan dari Tianti Koai Hiap, Wan Susiao, yang disebut Hoa Jokun Ilmu Silat Ratusan Bunga Tianti Koai Hiap sejak muda gemar belajar buge Dia merantau jauh sekali untuk mengunjungi dan Berguru pada guru-guru yang ternama, sehingga mahirlah dia akan peibagai cabang ilmu silat Setelah itu dia menetap di daerah Sing Kiang, untuk menyembunyikan diri Disitulah dia mulai meyakinkan ilmunya, mengambil kelebihan dari sesuatu cabang ilmu silat Mehtiangkok sana-sini dan akhirnya terciptalah pohoa Jokunnya itu Ilmu silat ini bukan saja sukar diduga tapi juga mempunyai keistimewaan sendiri, yaitu yang terletak pada gerakan Josalah Benar jurus-jurus gerakannya hampir serwaka dengan apa yang terdapat dalam cabang ilmu silat yang terdapat di kalangan Kangong Tetapi sebenarnya tidak sama Bermula lawan tentu mengira bahwa serangannya itu adalah tipuan Tetapi dia nanti akan menjadi kaget setelah menangkis dan dapatkan bahwa serangan itu bukan seperti yang diduganya Untuk meyakinkan ilmu silat luar biasa ini, orang harus mahir dalam ilmu guakang dan luwekang, kim nekang, tiam hiap dan ilmu mengentengi tubuh Sejak Tianti Khoai Hiap ciptakan ilmu tersebut, dia sendiri belum pernah menggunakannya Dan murid tunggal satunya, ialah Tan Kehlok ini Begitu Tan Kehlok keluarkan pehoa jokunnya, orang sama menyaksikan perubahan pada jalannya pertempuran itu Dengan serasang tangannya, Ciu Tiong Ing berusaha untuk menangkis dan melindungi mukanya Dan sembelari begitu, dia terus mundur-mundur saja Dia bingung untuk menduga gerak serangan anak muda itu Bukan saja gerakannya aneh, pun pukulannya, totokan jarinya, mengandung jurus-jurus dari ilmu golok dan pedang Betul-betul dia gelagapan Ketika melihat ayahnya terdesak kalah, Ciu Ki sibuk sekali, lalu berseru keras Ilmu silat apa yang kau keluarkan itu? Sungguh gila Katanya aduh silat, mengapa kau gunakan pukulan yang tak keruan macamnya itu Baru saja dia berseru begitu Dari luar ruangan masuklah dua orang sambil berterak Tahan ternyata mereka, bukan lain adalah Liok Hwe Icing dan Tiopan Santa Piju seru orang-orang Hang Hwe Hwe akan membuka mulut kepada kedua orang ini Tiba-tiba terdengarlah dari arah luar seorang berseru dengan keras sekali Api, ada api Lekas padamkan kebakaran dan berbareng dengan terakan itu Api sudah menjilat masuk ke ruangan itu Ketika itu Tiong Ing sedang dirangsek oleh Tan Kehlok Begitu mendengar terakan rumah dan seluruh isinya dimakan api Dia terkesiap juga dan untuk sesaat pikirannya buyar memikirkan hal itu Cukup sesaat saja, sekonyong-konyong paha kirinya terasa kesemutan Dan dia merasa kakinya lemas Ternyata Hu Hai Hiat atau jalan darah di pahanya telah kena tertotok orang Tiong Ing, jago tua yang telah berpuluh tahun malang melintang di kalangan sungai telaga dengan belum pernah dijatuhkan Dan orang itu, kini sempoyongan akan roboh ke belakang Ayah demikian dengan segera Tiong Ing memburu untuk memapahnya Sembari melintangkan goloknya untuk melindungi Seng Ayah, bila mana musuh akan menyerangnya lagi Tapi sebaliknya Tan Kehlok tak mau memburu, dia hanya mundur selangkah Seraya berkata, bagaimana kata Cilung Lung Hiong sekarang baik, aku mengaku kalah Anakku kuserahkan, mari ikut aku, balas Tiong Ing dengan murkanya Dengan dipapah oleh putrinya, Tiong Ing menuju keluar ruangan Tan Kehlok, Liok Hwe I Ching dan sekalian orang-orang Hang Hwe A Hwe Sama mengikuti Tiong Ing melintasi dua buah ruangan Tampaklah api makin besar Dalam malam yang gelap gulita, api itu menjulang ke idara, merah marong di antara kabut asap yang bergumpal-gumpal memenuhi angkasa itu Beng Kian Hiong, An Kian Kong dan Song San Beng Siang Siang sudah mengetalai kawanan Chong Teng untuk memadamkan api Saudara-saudara, kita bantu memadamkan api dulu kedengaran Ji Tiong Hang mengajak kawan-kawannya Hem, kau yang suruh orang melepas api, sekarang pura-pura mau menjadi orang baik-baik Ya Chi Wuki mendamprat Tadi ia pun mendengar, Tiong Hong lah biang keladi yang memerintahkan membakar Mengingat itu, dengan tanpa hiraukan musuh berjumlah besar ia angkat geloknya untuk menyerang orang itu Tian Hang buru-buru menyingkir Chi Wuki makin kalap, dan terus akan mengubernya Tapi telah dihadang Tio Pansan yang memberi nasihat untuk berlaku tenang dulu Sekalipun Chi Wuki berjingkrak-jingkrak meronta-ronta, tapi dengan hanya menyempitkan tangan pada gigir golok Pansan telah membuatnya tak berdaya Tiong Ing tak hiraukan hal itu dan terus melangkah ke belakang Orang-orang Hang Hwa Hwa menjadi terkesiap ketika mengetahui bahwa ruang itu adalah tempat lingtong, ruangan jenazah Dua batang lilin putih, menyinarkan cahayanya yang pudar, hingga keadaan ruangan itu sangat menyeramkan sekali Begitu Tiong Ing menyingkap kain selubung putih, maka tampaklah sebuah peti mati yang hitam warnanya Tutup peti itu ternyata masih belum dipaku Kiranya setelah puteranya meninggal, karena Chi Wuki masih belum pulang Maka Tiong Ing belum mau menutup peti itu dulu, agar nanti Chi Wuki dapat kesempatan untuk melihat adiknya untuk yang penghabisan kali Bahwa anakku telah membocorkan tempat persembunyian bunya, itu memang benar Dan kini kau orang akan membawa anak itu, baiklah, mari ambillah diademikian Kata Tiong Nen dengan suara tak lancar Nyata jago tua itu masih terkenang akan putera yang dikasihinya itu Menampak seorang jenazah anak kecil terhampar di dalam peti mati Orang-orang Hang Hwa Hwa itu tak habis herannya Maka berserulah Chi Wuki, adikku adalah seorang anak yang baru berusia 10 tahun Dia sebetulnya belum mengerti apa-apa dan telah menunjukkan tempat persembunyian orang si bun itu Ketika ayah pulang, dia begitu murka dan sampai tegah untuk membunuh dengan tangannya sendiri Karena inilah maka sampai ibuku marah dan meninggalkan rumah Bukankah ini mengirangkan hati kalian? Kalau masih belum puas, ayo orang Hang Hwa 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 Bunuhlah kita, ayah dan anak berdua Ayo seketika itu orang-orang Hang Hwa 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 sangat menyesal sekali Atas perbuatan mereka terhadap orang tua Chiu Tiong Nen yang ternyata seorang perwira Yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan perikebajikan itu Rasa sesal, terharu dan menghormat itu memenuhi dada setiap orang Hang Hwa 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 Sehingga ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap Si Bongkok Chiang Chiu adalah orang pertama yang mengunjukkan ketulusan hatinya Melangkah ke muka, dia segera menjura dihadapan Chiu Tiong Nen Seraya berkata, lo ya, tadi telah bersalah besar terhadapmu Aku Chiang Bongkok Dengan ini meminta maaf sebesar-besarnya Habis berbuat begitu, kembali dia menghadap ke arah Nona Chiu Ki untuk menjura dan berkata pula Nona, maafkanlah Aku Seterusnya Panggillah Aku Bongkok sekehendak hatimu Tak sekali-kali aku berani marah Mendengar itu, Chiu Ki tertawa urung Pada saat itu berturut-turutan kehlok Orang yang pernah memaki orang tua itu yakni Lu Ping, M.I.O. Sen Hiap, C.Tian Hang dan lain-lain orang Hang Hwa 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 Sama datang menjura untuk mengaturkan maaf pada Tiong In Jago tua yang keras hati ini tersipu-sipu membalasnya Berkata pemimpin Hang Hwa Hwa Hwa, kebayikan yang C.Lung Hwa Tiong tumpahkan pada Hang Hwa Hwa Hwa, akan kita ukir sampai mati Saudara-saudara sekalian, kita perlu lekas pada mekan api, ayo lekas bertindak mereka serentak menyingsingkan lengan baju Tapi ternyata api berkobar dengan hebatnya, sehingga langit seperti dibakar warnanya Genteng-genteng berguguran ke tanah, belandar dan pengelari leboh di sana-sini, gegap gempita dihimpit dengan terakan kawanan conteng yang riuh itu Provinsi Anse, terkenal daerah sarang angin Setahun penuh, tak ada seharipun yang tak berangin Angin bukan sembarang angin, tapi angin besar yang kuat sekali Dikipasi oleh seng angin, tambahan lagi air sangat sukarnya, maka api itu rasanya susah untuk dipadamkan Tiap tan cun yang megah luas itu, sebentar lagi akan menjadi tumpukan puing rata dengan tanah Adalah dalam keadaan begitu, Ciu Tiong ing tetap memegang peti mati putranya, sikapnya seperti orang yang tak sadar Api sudah menjilat masuk ke dalam ruangan, sedang Wijun Hwa, Ciu Ksiang ing, Ciu Sukin dan lain-lainnya sama berusaha untuk memadamkannya Nampak ayahnya seperti orang yang kehilangan semangat itu, berserulah Ciu Ki Ayah, ayo kita keluar dari sini Ciu Tiong ing tak mengacuhkan, dia hanya memandang dengan tak terkesiap pada peti mati putranya Tahulah kini orang-orang itu, bahwa ayah yang sengsara itu tak tegah untuk lepaskan peti mati jenazah putranya itu dimakan api Tiba-tiba Ciu yang bongkok membungkukan badannya dan berseru pada senghiap Pat ko, kau letakkan peti ke atas punggungku sini senghiap menurut Begitu peti diangkat terus ditumpangkan ke atas punggung si bongkok siapa terus mendukungnya keluar Dengan dipapah putrinya, Tiong ing berjalan keluar diikuti oleh rombongan Hang Hwa Hwa Mereka beristirahat di sebuah lapangan di luar Cium Tak berselang berapa lama, terdengarlah suara gemuruh keras dari tiang pengelari wungan rumah yang jatuh ke tanah Karena tak berdaya untuk memadamkan api, sekalian orang sama berkerungun di sebelah Tiong ing Astaga kuku Garuda itu masih di dalam sana tiba-tiba Simhai berterak dengan kaget Dan dia terus loncat akan menolongnya, tapi dicegah oleh orang banyak Orang yang banyak dosanya itu, biarkan saja terbakar hangus di situ Seru cilok siang ing sayang, orang piawko itu diberi kemurahan Tiba-tiba Lu Ping berterak Siapa dianyat tanya Tan Kehlok Nel Ping ceritakan halnya Tong Siu Ho, si cumi-cumi itu Juga Kian Hiong menuturkan tentang kedatangan orang itu untuk menyelidiki Tia Tan Cium Benar, tentu dialah yang melepas api kata Tian Hong Semua orang pun menduga, tentu perbuatan orang si Tong Itu, pada suatu kesempatan Tian Hong mengerlingkan matanya ke arah Chi U Ki Siapa juga justru melirik Tian Hong Maka bertemulah sinar dari keempat mece buru-buru keduanya membuang muka karena jengah Kita harus tangkap orang itu, Tan Kehlok nyatakan pikiran Lalu memerintah, Cijitko, M.I.O. Patko, Mikiluko, Ciyang Sipko Kau orang berempat leicas pecahkan diri menuju keempat jurusan Dapat menawan atau tidak, dalam satu jam harap sudah kembali lagi kemari Keempat orang itu bergegas-gegas menjalankan perintah sedang di sebelah sini Tampak Liok Hwe I Ching pasang omong dengan Ciu Tiong Ing Mereka sama mengagumi satu sama lain Pada saat itu kembali Tan Kehlok mengaturkan maaf pada Ciu Tiong Ing Saya berkata, karena Hang Hwe Ahwe emak ke Lung Hiong sampai mengalami keadaan begini Budi Lung Hiong akan kami balas sekuat usaha kami Tentu kita cari Ciu Lo Tai Tai supaya dapat kembali pada Lung Hiong Tiap Tan Cun sudah menjadi abu, Hang Hwe Ahwe yang akan membangunnya Kerugian dari sekalian saudara A Cheng Teng, Hang Hwe Ahwe yang mengganti Harap semuanya jangan khawatir, nampak Tiap Tan Cun menjadi abu, Tiong Ing mengelah nafas Berpuluh-puluh tahun membangun, habis dalam semalam Tetapi mendengar ucapan pemimpin Hang Hwe Ahwe itu, buru-buru dia menyaut Jangan Tan Tan Kehl mengucap begitu Harta benda adalah barang titipan Kalau kau tetap beranggapan begitu, sama saja artinya dengan menghina aku Tidak mau menganggap aku sebagai sahabat, demikian katanya Ciu Tiong Ing paling gemar bergaul Dia saksikan bagai Mana tadi orang-orang Hang Hwe Ahwe Ahwe yang mati-matian berusaha menolong api Dan bagaimana sikap mereka yang begitu mengindahkan padanya, diam-diam hatinya terhibur Sekalipun Tiap Tan Cun musnah, tapi dia dapatkan pengganti yang berharga, tali persahabatan dengan begitu banyak orang gagah Setelah diadakan pemeriksaan, selain hanya kira-kira sepuluh lian perang yang luka terbakar, yang mati atau luka berat saja tidak ada Ketika kemudian Song San Beng sampaikan kata-kata pemimpin Hang Hwe Ahwe itu pada sekalian cengteng Mereka menjadi terhibur juga Selagi orang masih sibuk, datanglah Wijun Hwe Ahwe dan Chiang Bongkok melapor pada Tan Kehlok bahwa Tong Siung Ho tak dapat diketemukan sekalipun sudah dicari sampai 6 atau 7 li jauhnya Tidak berapa lama, Tian Hang dan Sen Hiap pun muncul, dengan tangan kosong juga Tidak apa, diakan orangnya Tin Wan Piao Kok, biarkan dulu besok kita urusi lagi Habis berkata begitu Tan Kehlok berpaling ke arah Tiong Ing Katanya, Ciu Lo Ciam Pua, untuk sementara ini sekalian cengteng itu akan disuruh kemana soal ini Besok pagi sesudah keadaan tenang, kita pikirkan lagi, kata si orang tua Siawetit ada usul, harap Lo Ciam Pua suka pertimbangkan, tiba-tiba Tian Hang menyelak Jitko kita ini terkenal sebagai Bu Cukat, dia banyak sekali akalnya, kata Tan Kehlok setengah bersenda gurau Melirik pada Tian Hang, nona Chiuki perdengarkan suara hidung, lalu berkata pada Tian Hiong, Bengto aku dengarlah, ada orang yang lebih hebatnya dari Cukat Liang, banyak akal, pun bisa buge Kian Hiong hanya tersenyum, maka berkatalah Tian Ing, dia, coba kau bilanglah, ku kira setelah orang si Tong itu melarikan diri dan orang si Ban itu tak kelihatan kembali Kawanan kuku Garuda itu pasti akan melapor pada pembesar negeri Menurut pendapatku, lebih baik orang-orang Tian Tiong ini menuju ke barat saja, untuk menantikan suasana kalau sudah agak reda Kalau kita ke timur menuju kota Tikimui, rasanya kurang leluasa, Tiong Ing setuju, katanya, benar, Lotit memang tak kecewa sebagai Bu Cukat Besok kita berangkat ke Anseh, di sana aku punya sahabat yang rasa nyatakan keberatan menerima kita untuk beberapa hari saja Mendengar ayahnya malah memuji Tian Hong, Chiuki mendeluh hatinya Walaupun sekarang sudah nyata bahwa Tian Hong bukan yang membakar Tia Tan Tiong, tapi entah bagaimana, ia benci pada orang itu Makin melihat, makin muak rasanya Setelah mengumpulkan semua cengteng dan keluarganya yang berjumlah 62 orang itu Maka Tan Kehlok menyerahkan sepucuk surat pada Song San Beng Seraya berkata Kali ini saudara-saudara menderita kerugian besar, untuk itu aku merasa menyesal sekali Untuk menetap di Anseh, tentunya saudara-saudara semua memerlukan ongkos Maka dengan ini sekalah kiranya menerima sedikit pemberian yang tak berkurarti ini Begitu melihat surat itu, terkejutlah Song San Beng Sehingga untuk sesaat dia tak dapat berkata apa-apa Tian Hong mendekatinya, dan tampak olehnya pada surat itu terdapat tulisan yang berbunyi Dengan surat ini harap diberikan 10.000 cil perat Di bawah tulisan itu, terdapat tanda tangan yang bagus, entah apa bunyinya Tan Tang Keh, kebaikanmu itu kita terima dengan senang hati, tapi uang yang begini banyak Menyesal kami tak dapat menerimanya, kata Tian Hyong Setiba di Anseh harap Song Ya pergi ke kuil Giyok Hai Tukuan untuk mengambil uang tersebut Untuk keluarga Beng Ya dan Ang Ya masing-masing harap diserahkan 1.000 cil Sung Ya sendiri harap mengambil 500 cil Sedang untuk 62 saudara itu, masing-masing supaya diberi 100 cil Selebihnya silahkan pakai untuk ongkos jalan, menerangkan Tan Keh Lok Bermula Beng Kian Hyong mau menolak, tapi telah didesak oleh anak muda pemimpin itu Kian Hyong memandang ke arah suhunya, akan minta pertimbangan Sifat Ciu Tiong Ing adalah tangan terbuka Dia paling benci orang yang main sungkan-sungkanan Maka katanya, karena itu sudah menjadi kehendak Tan Tan Keh Kau terima saja dan lekas haturkan terima kasih Apa boleh buat mereka segera haturkan terima kasih? Adanya Tan Keh Lok tak mengaturkan apa-apa pada Ciu Tiong Ing dan putrinya Karena sangat menghargainya Untuk itu legahlah hati jago tua itu Tan Tan Keh, betul-betul kau menghargai mukanya seorang tua ini Kata Tiong Ing Seraya menepuk bahu ketua Hang Hwa Hwa itu Tiong Ing Ti Tahkan San Beng segera ajak rombongannya berangkat ke An Siung Untuk meneduh ke tempat kediaman Gautai Kuan Jin dulu Kelak setelah urusannya selesai, mereka akan dipanggil lagi Ayah, jadi kita tak ikut pergi ke An Siung Seng Puteri Mana bisa, Bun Suya tertangkap di tempat kita Bukankah kita ikut bertanggung jawab untuk menolongnya mendengar Maksud tayahnya akan ikut membebaskan Bun Tai Lei, Girang Lahat Ti Ciu Ki, Kian Heng dan Kian Kong Maksud mulia dari Ciu Lo Cian Pual, sangat kita junjung dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Demikian Tan Keh Lok buru-buru menanggapi Tapi menolong Bun Suko itu adalah soal pembunuhan dan perlawanan pada kekuasaan pemerintahan Liatwi sekalian adalah rakyat baik-baik yang hidup dengan tentram, jauh berbeda dengan orang-orang perantau UAN Kang Ngong seperti kita orang ini Bukankah hal itu sangat tak leluasanya kita hanya akan mohon petunjuk dan rencana dari Ciu Lo Cian Pual saja Tentang membasmi kawanan kuku Garuda, menolong Bun Suko, biarlah kita sendiri saja yang mengerjakannya Tiatan Ciu Tiung Ing mengelus mengurut jenggotnya, lalu katanya Tan Tan Keh, kau tak perlu khawatir akan meremlit-remlit kita orang Kalau kau menolak kehendakku yang akan menolong seorang sahabat itu Artinya kau menganggap sepi padaku Ciu Lo Lung Hiong adalah seorang lelaki yang mulia ambikannya Semua orang Kang Ngong sama mengetahui dan menghormatinya Liok Hwe I Ching ikut menimrung, andai kata dia bukan seorang begitu Aku yang belum mengenalnya tentu tak berani gegabah menyuruh Bun Suko yang menaduh ke tempat kediaman B.I.O. Tan Kehok termenung sejenak, lalu katanya Begitu tinggi keluhuran Budi Ciu Lo Lung Hiong, kita seluruh anggau T.H.W.A.H.W.E takkan lupa sampai mati Malah Lu Ting seketika itu maju menghampiri dan berlutut di hadapan Ciu Tiung Ing Katanya dengan serta merta, lo ya rela membantu, aku atas nama keluarga Bun Dengan Ini haturkan beribu terima kasih, Bunai Nai, kau legahkan hatimu Kalau tak dapat menolong Bun Su ya aku bersumpah tak mau jadi orang lagi Kata Tiong Ing seraya tersipu-sipu mengangkat Nyonya muda itu bangun Habis itu dia minta pada Tan Kehok supaya lekas mengeikluarkan perintah untuk berangkat Dengan ucapan merendah, Tan Kehok minta lagi agar Tiong Ing dan H.W.I. Ching, dua jago tua itu, memberi petunjuk, sudah barang tentu H.W.I. Ching menolak dan minta agar ketua itu sendiri yang mengeluarkan perintah sendiri dengan segera Kalau begitu baiklah, demikian acir-acirnya Tan Kehok berkata Saudara-saudara sekalian, lebih dulu kita bersembah yang pada Hong H.W.I. L.O. Chu kita serutan Kehok pada orang-orangnya Dia suruh ambilkan sebuah pakaian baru, untuk ganti pakaiannya yang telah robek di dada itu Setelah itu dia pimpin saudara-saudaranya untuk bersujuk menghadap ke arah selatan Mereka memberi hormat, Pak Kui sampai tiga kali Selesai itu, baru pemimpin muda itu memberikan perintahnya APR yang membakar Tia Tan Cun sudah padam Hanya sana-sini terdengar suara kretekan tangkai-tangkai potongan kayu yang masih dimakan lelatu Dengan cilmat, sekalian orang-orang Hang H.W.A.H.W.I. itu mendengari perintah ketuanya Pertama, sebagai pelopor di muka, ialah Kim Tiok Siahyu Chai, Ie Hai Tong dan Secuan Siang Hiap Siang Hi Chi dan Siang Pek Chi Sebagai penghubung untuk memberi warta tentang keadaan Bun Tai Lei Rombongan kedua terdiri dari Cian Pek Jiletip Pansan sebagai pemimpin dengan anggautannya Si pemberani Cian Chin, Kui Kiam Chiu Chok Siang Ing Rombongan ketiga, pemimpinnya, Cui Hun Tu Bing Tiambu Tim To Jin dengan anggauta Tiata Nyeo Sen Hiap, Tong Teng Gero Hie Chiang Sukin Rombongan keempat dipimpin sendiri oleh Tan Kehlok dengan anggauta Kiu Beng Kim Pao Cui Jun Hwa, Klan Sika Chung Sin Lai Rombongan kelima dipimpin, Dian Li Chiam Liok Hwa I Ching dengan anggauta Sim Tan Chu Beng Kian Hiong, Tok Ta Ho Wan Kian Kong Rombongan keenam dipimpin, Tiatan Chiu Tiong In dengan anggauta Kiu Li Kui Chiu Ki, Bu Cukat Chitian Hang dan Wang Yang Chuluping I.S.U. Sipte, harap segera berangkat Saudara lain-lainnya supaya mengasoh lebih dulu Besok kita berangkat ke Tio Kepoh Lalu berpencaran kita memasuki Kau 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 Kuan untuk mengadakan rapat lagi Demikian kehlok akhirnya Dan setelah memberi hormat kepada sekalian saudara Berangkatlah ia Hai Tong dengan rombongannya Baru saja kudanya berjalan beberapa langkah Dia berpaling ke arah Lu Ping Siapa kelihatan menundukkan kepalanya Rupanya nyonya muda itu sedang terbenam dalam renungan lain Sedikit pun tak mengacuhkan akan keberangkatan Hai Tong itu Anak muda itu mengelah napas panjang Terus mengeperak kudanya berlari dengan kencang Masing-masing orang lalu mencari tempat untuk mengasoh Chijit Ko, kita telah membuat Chiu Lung Hiong menjadi berantakan rumah tangganya Kepergian kita untuk menolong Suko kali ini Harap kau taruh perhatian Agar supaya pembesar-pembesar negeri Jangan sampai mengetahui tentang ikutnya Lung Hiong itu dalam rombongan kita ini Selain itu, Suso telah terluka Untuk kepentingan Suko Ia tentu akan bertempur mati 229 Matian nanti Ini pun harap kau berdaya untuk menjegahnya Sebaiknya rombongan Jitko ini jangan berjalan dengan cepat Kalau bisa supaya jangan sampai ikut bertempur Kata pula Kehlok Chitian Hang menyatakan akan memperhatikan nasihat ketuanya itu Baru saja mereka tidur 2 jam Hari sudah terang tanah Cian Pik Jiletio Pansan segera pimpin rombongannya berangkat Sipko, jangan kau terbitkan onar di jalan Jangan banyak minum arak Nelpingo mesan Cian Bongkok Suso, harap jangan khawatir Sebelum Suko tertolong Aku tak mau menenggak setetes arak pun juga Sahut si Bongkok Si Bongkok Cian Chin itu kiranya seorang setan arak Begitu masuk, dia sering gegeran dengan orang Tetapi bila perlu, dia pun dapat mencegah minum Inilah kelebihan dia Beberapa waktu kemudian Rombongan-rombongan dari Bu Tim Tojin Tan Kehlok dan Liok Hwe I Ching berturut-turut berangkat Yang terakhir, barulah rombongan Chiu Tiong Ing setiba di Tio Kepo Penduduk di situ sudah mendengar berita kebakaran di Tiatan Cheung Dan berbuyunduyunlah mereka datang menghibur Chiu Tiong Ing Sampai di tempat ini Chiu Tiong JNG berpisahan dengan Song San Beng yang disuruhnya memimpin rombongan Ceng Teng pergi ke ANSI Sedang jago tua itu terus melanjutkan perjalanannya ke timur Di sepanjang jalan, Chiu Ki tetap ribut-ribut bertentangan dengan Tian Hang saja Di mata gadis berangasan itu, segala gerak-gerik Tian Hang itu serba salah Sekalipun ayahnya berulang-ulang mendamperatnya, Nel Ping juga berkali-kali menasehatnya Malah Tian Hang sendiri pun suka mengalah, namun anak itu tetap memusuhinya saja Lama-lama Tian Hang jengkel juga, pikirnya, hanya karena memandang muka ayahmu Maka aku mau mengalah, masa aku sungguh-sungguh jerih padamu Di kalangan Kang Ong, Nghiong mana yang tak mengindahkan aku, Bucukat ini Dasar sial, kini aku mesti menelan rong-rongan seorang budak semacam dia Sengaja dia memperlambat kudanya, hingga berada di belakang mereka Rupanya dia mendongkol, dan tak mau bicara Kalau menginap di rumah penginapan, sehabis makan dia terus masuk tidur Tak mau dia pasang ngomong dengan mereka Begitulah pada hari yang ketiga, rombongan Ciu Tiong Ing ini sudah melalui kota Kakokuan Nampak puterinya tak mau mendengar kata itu, beberapa kali Tiong Ing telah memberi damperatan Betul saat itu dihadapan Seng Ayah, Ciu Ki berjanji menurut Tapi begitu kelihatan Tian Hang, kumatlah penyakitnya untuk mengajaknya bersetori pula Diam-diam Tiong Ing terkenang akan istrinya Apabila ia itu di sini, pasti akan dapat mengajar adat pada puterinya yang bengal itu Tetapi kini dimanakah Seng istri itu, dia pun tak mengetahuinya Memikir sampai di sini, jago tua itu berduka hatinya Tambahan pula tampak bagaimana Tian Hang berada di sebelah belakang dengan sikap yang mengunjuk kejengkelan itu, dia makin tak enak hatinya Malam itu sampailah mereka di So Ciu, lalu mencari rumah penginapan yang terletak di dekat pintu kota sebelah timur Tian Hang kelihatan pergi dan tak lama lagi dia kembali, lalu berkata kepada Ciu Tiong Ing dan Luping Iesip Suko belum dapat mencium jejak Bun Suko, juga belum berkejumpa dengan sejuan siang hiap Bagaimana kau bisa tahu? Jangan ngelantur, Ja Ciu Ki Tau-tau sudah memutus keterangan orang Tian Hang tak mau menjawab, hanya melirik dengan ekor matanya ke arah gadis yang dibencinya Daerah sini terkenal dengan araknya yang kesohor Ayo, Jitia pergi dengan aku ke warung arak Heng Hawil Alau diseberang jalan sana untuk minum, kata Tiong Ing Baiklah, locian pual, sahut Tian Hang Ayah, aku ikut seru Ciu Ki tak mau ketinggalan Tian Hang ketawa Apa macam ketawa Masa aku tak boleh ikut Ciu Ki lototkan matanya Tian Hang melengoskan kepalanya, seperti tak dengar apa-apa Kimo Aimui, kita sama-sama pergi dah Siapa yang tak memulahkan orang perempuan minum arak di Ciu Lau kata Luping dengan tertawa Ciu Tiong Ing ternyata seorang ayah yang berpandangan bebas, dia tak melarang putrinya Begitulah keempat orang itu terus menuju ke Heng Hawil Alau dan memesan bebe beberapa hidangan dan arak Air sumber di Ciu dengan apa arak-arak itu dimasaknya, ternyata sangat jernih sekali Karena itu, untuk daerah barat utara, arak Ciu ke sohor lezatnya Begitu mencicipi, mereka segera mengakui akan kehebatannya arak Di situ pelayan kembali menghidangkan nampan bakja keluaran Ciu yang kenamaan itu Ia itu empuknya seperti kapas putih meletak menggiurkan selera Selama makan piya itu, tak putus-putusnya mulut Ciu Ki memuji-muji kelezatannya Karena di warung situ banyak orang, mereka tak mau menyinggung urusan Bun Tai Lei Hanya pemandangan alam sepanjang tempat yang telah berlaluinya itulah yang dijadikan bahan omong-omong mereka Tiba-tiba Ciu Tiong Ing berkata pada Tian Hong, pemimpin Hang Hwa 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 Etan Tangkeh itu masih begitu muda usianya, mirip dengan seorang Kong Chu Tetapi dia paham dengan ilmu silat berbagai cabang, sungguh jarang terdapat Ketika bertanding dengan aku tempoh hari itu, pada saat-saat teracir dia gunakan ilmu silat yang luar biasa anehnya, entah apa itu namanya Adalah Cia mengetahuinya sebenarnya Ciu Ki pun sudah lama menyimpan pertanyaan itu, maka dia menaruh perhatian besar untuk jawabannya Sebenarnya aku pun baru pertama kali itu berjumpa dengan Tan Tangkeh kecil, mendiang Lelo Tangkeh telah mengantarkannya ke Gunung Tiansan untuk belajar silat pada Tianti Kuai Hiap di sana Ilmu silat itu, kurasa adalah ciptaan dari Kuai Hiap sendiri, menerangkan Tian Hong Hong Hwa 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 E yang pamornya begitu kesohor di daerah Ceng Leng, pemimpinnya seorang Kong Chu, bermula aku tak percaya Tapi belakangan setelah mengenalnya baik dalam percakapan maupun pertempuran, barulah ku ketahui bahwa selain bugenya tinggi, juga pengetahuannya luas sekali Seorang pemimpin yang tepat dan cakep Memang orang tak boleh diukur dari usianya, mendengar jago tua itu tak habis-habisnya memuji ketuanya, Tian Hong dan Lu Ting merasa girang Begitulah mereka pentang omong dan minum arat dengan gembira sekali Hanya Lu Ting begitu terkenang akan nasib suaminya yang belum ada ketentuannya itu, nampaknya selalu berduka saja Dalam beberapa tahun ini, banyak sekali jago-jago baru yang muncul di kalangan persilatan Dengan begitu akan tetaplah bersemarak keharuman sungai Telaga, patah tumbuh hilang berganti Hilang yang tua-tua, yang muda-muda tetap tampil mengganti Misalnya seperti kau sendiri, Lao T, Yang Paham bun dan bu itu, memang jarang terdapat dikanggung Maka harap kau jangan sia-siakan bakatmu itu, untuk melakukan suatu pekerjaan besar, kata Tiong In lebih jauh Tian Hong tersipu-sipu mengiakan dan haturkan terima kasih Sebenarnya jawabannya dari Tian Hong diperuntukkan anjuran Tiong In supaya melakukan pekerjaan besar itu Tak tahunya, Tiong In telah menduga salah Dengan perdengarkan suara ejekan dari hidung menggerutulah si centil itu Huh, dipuji orang, emas saja, jas saja setelah meminum secawan lagi Kembali Tiong In berkata, konon ku dengar mendiang Elo tangkeh itu adalah seorang Ejlisia Olimpai yang jempolan Dengan begitu sama dengan kaumku Secah benarnya telah lama aku berhasrat mengunjungi untuk berkenalan Namir karena dia tinggal di Kang Lam dan aku berada di daerah barat utara Maka belumlah dapat ku laksanakan Dan harapanku itu kini tak mungkin terpenuhkan lagi setelah beliau meninggal itu Beberapa kali ku berusaha untuk menyelidiki sumber kaum Lotangkeh itu Tapi selalu gagal saja Semasa hidupnya marhum Elo tangkeh tak pernah menyebut asal kaumnya Baru setelah beliau akan menutup mata Menerangkan bahwa dulu dia belajar bugi di gereja Sia Olimpai di Hohian Jawab Tianhong Aku pun seorang murid Sia Olimpai juga Kata Tiong In seraya mengangkat cawannya Dia kerutkan jidatnya sejenak Lalu bertanya lagi Almarhum itu punya ciri-ciri apa pada mukanya Sampai pada usia 60 tahun Marhum masih kelihatan gagah Hanya pada ujung keningnya sebelah kanan terdapat sebuah bekas luka besar Hingga alisnya sebelah kanan tidak Ada lagi Mendengar penuturan Tianhong itu Sekonyong-konyong cawan arak Tiong In terlepas jatuh ke lantai Dan jago tua itu kelihatan mengucurkan air mata Katanya dengan suara sembar Oh, Suheng, Suheng Memang sudah kuduga tentu kau Tetapi rupanya kau menyianyakan jerih payahku Melihat perubahan dan sikap Tiong In yang luar biasa itu Tianhong sangat terkejut Laote, Bu Nainai Apakah kau orang tahu bahwa Ie lo tangkehmu itu bukan orang si Ie Tanya Tiong In kemudian Ya, dia orang sisim Sahut Tianhong Kembali Tiong In keluarkan seruan tertahan Katanya, benar, dia memang sisim Namanya sebenarnya ialah sim Juko Dia adalah Suhengku Hubungan kita, Suheng dan Sute berdua Sangat mesra sekali Apalagi di kemudian hari karena melanggar peraturan Dia telah diusir oleh Suhu Sejak itu aku tak mendengar lagi tentang beritanya Keseluruh polosok sungai telagaku mencarinya Tapi tetap tak ada orang yang mengetahunya Kukira karena putus asa, dia tentu menyembunyikan diri Tak taunya kalau dia sudah merubah si dan namanya Dan telah mendirikan suatu gerakan yang begitu mulia tujuannya itu Dulu pernah ku dengar bahwa ketua dari Hang Hwa 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 itu orang dari golongan Sia Olimpai Untuk membuktikan prasangkaku, maka ku tulis sepucuk surat padanya Tapi dengan kata-kata yang sungkan, dia telah membalas suratku itu dengan sikap seperti memperlakukan seorang yang baru dikenalnya Karena ku kenal sifat Suhengku yang jujur dan sayang padaku itu Segera ku percaya bahwa dengan jawaban itu Teranglah bahwa ketua Hang Hwa 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 itu bukan Suheng Dan karenanya, tak ku selidiki lebih jauh Oh, Suheng, mengapa kau perlakukan setemu ini begitu dingin Sampai di situ kembali nampak Tiong In berduka Lalu katanya pula, kalau siang-siang ku ketahui dia Tentu biar bagaimana ku perlukan berkunjung ke Kang Lam Kini orangnya sudah mengasoh ke alam baka Dan harapanku untuk menyumpainya takkan terlaksana selama-lamanya Ielo Tangkeh berbuat begitu, tentu ada sebabnya Dia paling gemar bergaul, kalau sampai dia tak mau kenal locian pual Tentulah bukan sewajarnya, kata Tian Hong Huh, orang-orang Hang Hwa 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 itu Paling suka memandang sebelah mata pada orang Jangan kata dalam hatinya Cici Ping, aku tak mengatakan kau lo Tiba-tiba Chi Uki menyelak Tian Hong tak menghiraukannya Sewaktu meninggal, dia berpesan apa Tanya Tiong In disini banyak orang Dan penurunan itu panjang sekali Baik malam nanti kita lanjutkan perjalanan Dan memilih suatu tempat sepi yang cocok untuk kita pasang omong lagi Aku sendiri pun mempunyai beberapa soal Karena Chi Uki locian pual adalah sete dari Ielo Tangkeh Tentunya mengetahui juga riwayat semasa mudanya Aku akan mohon beberapa pengunjukan dari locian pual, kata Tian Hong Chi Ukiung In setuju, lalu menyuruh pelayan membuat perhitungan Harap tunggu sebentar, aku akan turun ke bawah dulu, kata Tian Hong Lao T, akulah yang menjadi tuan rumah Tak usah kau yang bayar, seru Tiong In baik Jawab Tian Hong terus turun ke bawah lo teng Hem, si kunyuk jual lagak Chi Uki tak kuat untuk tak memberi komentar Anak perempuan tak boleh sembarangan bicara dan perat ayahnya Kimoai Moai, kata Lu Ping Jitko kita itu orang yang paling banyak akal Kau cari urusan dengan dia Hati-hatilah tentu dia akan membalas kau Seorang laki-laki yang lebih keit dari aku Masa mesti dibuat jerih sahut si gadis Chi Ukiung In akan mendam peratnya lagi Tapi segera tak jadi sebab dengan suara tindakan kaki Itulah Tian Hong yang segera mengajak mereka berangkat lagi Begitu setelah mengambil barang ngabekalannya Keempat orang itu meneruskan perjalanannya lagi Untung pintu kota masih belum keburu ditutup Sekejap saja mereka berempat telah melalui 30 li Dan Chi Ukiung In lalu ajak rombongannya Untuk mengasuh di bawah gerombolan puhun yang tumbuh di tepi jalan Kala itu, keadaan di situ sungi senyap Tapi ketika Tian Hong akan membuka mulut Tiba-tiba jauh dari arah sebelah sana Terdengar suara seperti bunyi telapak kuda Segera ia dia tempelkan kupinya ke tanah Lalu karanya, ada tiga ekor kuda Lari menghampiri kemari Atas isyarat Tiong In Mereka segera membawa kudanya bersembunyi di balik batu besar Tidak berselang berapa lama Betul juga ada tiga ekor penunggang kuda Lalu di situ untuk menuju ke arah timur Di antara sinar rembulan Tampak ketiga penunggang kuda itu Memakai ikat kepala putih dan jubah berkembang Dan danannya menyerupai orang Wui Pada kuda masing-masing terselip golok Setelah mereka lenyap dari pemandangan Barulah Tiong In mengajak duduk di tempatnya tadi Bahwa selama mereka meninggalkan Tia Tan Cun Boleh dikata Sial Malem terus berjalan Hingga tak ada waktu untuk bercakap-cakap Maka kesempatan ini digunakan oleh Tiong In Untuk menanyakan pada Lu Ping Mengapa Bun Tai Lei sampai bisa ditangkap oleh pemerintah Ceng Tiaw Segera Lu Ping memberi keterangan SBB Perkumpulan kita Hang Hwa 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 M merupakan duri di mata pemerintah Ceng Itulah sudah terang Tetapi anehnya, kali ini mereka telah mengirimkan Banyak sekali jagoannya yang berkepandaian tinggi Untuk menangkap sampai dapat pada Bun Suko Dan hal itu merupakan lain perkara lagi Kira-kira pada pertengahan bulan yang lalu I.L.Tangkeh buru-buru datang ke Pak Hia Dengan mengajak kita berdua suami istri Sampai di kota Raja tersebut Diam-diam Lu Tangkeh suruh kita untuk menyelundup ke istana Untuk menemui Kaisar Tian Leong Sudah barang tentu kita terkejut dan menanyakan keperluannya Namun Lu Tangkeh tak mau menerangkannya Lalu Suko menjelaskan Bahwa Hong Teh itu sangat galak sekali Sebaiknya undang juga Bu Tim Totiang Tio Samko, Secuan Siang Hiap dan lain-lain Datang ke Pak Hia untuk bersama-sama memasuki istana Pula mengundang Cip Ko, Tian Hong Supaya merencanakan penyerbuan itu Mendengar itu, Ciu Ki melirik pada Tian Hang Dan berkata dalam hati Huh, masa orang-orang begitu banyaknya Sama membutuhkan kepandaian si Kate ini Pendapat Suya itu memang tak salah Demikian Tiong Ing berkata Ya, tapi I.L.Tangkeh menerangkan bahwa Urusan menemui Tian Leong kali ini sangat penting sekali Artinya, kalau terlalu banyak yang masuk istana Salah-salah menerbitkan salah Faham hebat Suko tak berani membantahnya lagi Begitulah malam itu kita berdua memasuki istana Suko yang terus menyelingap ke dalam dan aku yang menjaga di luar Saat itu kita sangat kelalisah sekali Kira-kira dua jam kemudian Suko muncul kembali Dan kami terus pulang dengan selamat Keesokan harinya kami tinggalkan Pak Hia menuju ke Kang Lem Di tengah jalan, diam-diam ku tanyakan Suko tentang pertemuannya dengan Baginda Tian Leong Menurut Suko, dia telah berhasil menghadap Baginda Tetapi karena soal itu adalah soal yang mahal penting yaitu gerakan untuk merobohkan pemerintah Bu An Cheng Maka dia tak mau menerangkan lebih jauh padaku Hal itu bukan karena ia tak mempercayai diriku Tapi ia khawatir nanti malah membahayakan diriku saja Maka aku pun tak mau mendesaknya Tanggung jawab Su Heng memang besar sekali Seru Tiong Ing setiba di Kang Lem Kita lalu berpisahan Kami kembali ke Tayo Dan Lotang Keh pergi ke Heng Chiu Kembali Lu Ping melanjutkan keterangannya Sampai berpuluh tahun Dia tak dapat melupakan kenangannya Seru Tiong Ing mengelah nafas Kenangan apa sih timbrung Ciu Ki? Mana kau tahu sahut seng ayah? Justru karena itulah aku bertanya Si centil menyanggapi Tiong Ing tak hiraukan Melihat itu Tian Hang meringis ewah Keruan saja Ciu Ki mendongkol kemalu-maluan Sejak dia kembali dari Heng Chiu Sikapnya berubah sekali Kelihatannya dia berubah lebih tua sepuluh tahun Sepanjang hari dia tak mau bicara Dan lewat beberapa hari kemudian lalu jatuh sakit Kata Suko karena orang yang dicintai Lotang Keh meninggal dunia Maka dia sangat berduka sekali Mengucap sampai di sini Lalu Ping dan Tian Hang sama mengucurkan air mata Juga Ciu Tiong Ing tampak berlinang-linang Mengulap air matanya Lalu Ping berkata Sebelum menutup mata Lalu Tang Keh telah panggil Hiang Chiu dari Iwe Semtong dan Guai Semtong Dan meninggalkan pesanan Dan supaya Xiao Tochu, Tan Keh Lok Yang harus menggantikan kedudukannya Ditandaskannya Bahwa disitulah letak berbangunnya kembali kerajaan Hon Xiao Tochu membahasakan apa dengan keorang punya Lotang Keh itu Tanya Ciu Tiong Ing Dia adalah anak angkat Lotang Keh Xiao Tochu adalah putra dari Tan Siang Kok di Hailing Dalam usia 15 tahun Xiao Tochu telah lulus dalam ujian Kyat Goan Tak lama kemudian Lotang Keh membawanya keluar Dan mengirimkannya ke Hwe Epo Untuk belajar bugi pada Tianti Khoai Hiap Urusan ini Boleh dikata semua orang Kang Ong sama mengetahuinya Tentang bagaimana seorang Kong Cu dari gedung Chai Siang Bisa mempunyai ayah angkat seorang bulim Kita sendiri tak mengetahuinya Mungkin Bun Suya mengetahuinya Kata Tiong Ing Rupanya dia pun tak tahu Sahut Lu Ping Ketika akan menutup metu nampak Lotang Keh mempunyai suatu rahasia besar Dan minta bertemu dengan Xiao Tochu Tapi karena perjalanan begitu jauh Maka telah tak keburu lagi Dalam pesanannya Lotang Keh minta supaya ketua dan waktu ketua dari Keenam Tong Daerah Supaya menyemput Xiao Tochu untuk merundingkan gerakan besar Di samping itu Lotang Keh diam-diam bisiki Suko supaya lekas-lekas menemui Xiao Tochu sendiri untuk menyampaikan pesan rahasianya Tapi apalah cur, di tengah perjalanan Suko mesti menghadapi bencana begini sampai di sini Suara Lu Ping menjadi sembar, tapi ia paksakan berkata lagi Kalau sampai Suko kena apa-apa pesan Lotang Keh tentu takkan ada lain orang yang meneruskannya Cici Ping, kau jangan bersedih Kita tentu dapat menyelamatkan Suya Seru Ciu Ki menghiburnya Nel Ping buru-buru tarik tangan Ciu Ki Dan paksakan bersenyum dengan Sayu Bagaimanapun Suya bisa terluka Katanya Tiong Ing pula kita orang berganti-ganti secara bergelombang menuju ke perbatasan sebelah barat utara untuk menyambut Sao Tochu Kita berdua suami istri, jatuh pada gelombang yang paling acir Setiba di Sao Ciu, sekonyong-konyong ada delapan orang pahlawan kelas satu, Siwi, yang mencari kita di rumah penginapan Mereka mengatakan membawa titah dari Baginda agar kita lekas menghadap ke Pak Hia Suko menjawab bahwa nanti setelah menyambut Siao Tochu, Bar nanti akan pergi ke Kota Raja Dengan kata-kata halus, kedelapan Siwi itu menasehati agar Suko lebih mengutamakan firman Kaiser daripada urusan partai Namun Suko tetap membantahnya Demikianlah karena sama-sama kerasnya, pertempuran tak dapat dihindari lagi Kedelapan Siwi itu adalah pahlawan-pahlawan pilihan dari istana Dengan tertentu, kita makin terbesat Suko umbar kemarahannya Dengan bernapsu dia telah dapat merobohkan dua orang Siwi Malah saking gemasnya dia pukul binasa yang tiga orang Sedang yang dua lainnya telah kenahwi cukup Karena melihat gelagat tak berbaik, salah seorang dari mereka segera kaburkan diri Sekalipun kita berhasil dapat menghalau mereka Tapi Suko juga mendapat beberapa luka yang berbahaya Karena selama pertempuran itu, dia selalu berada di mukaku Sehingga dengan begitu, sedikitpun aku tak sampai terluka Ciu-ki terlongong-longong mendengari bagaimana lu Ping menuturkan dengan gajah penuh bersemangat tentang kegagahan suaminya melawan Kedelapan Siwi itu Setelah berhenti sejenak, Leng Ping meneruskan penuturannya lagi Karena tak dapat tinggal lama-lama di Sochiu, kita terus menuju ke Kakokuan Sebenarnya sampai di Tio Kepul saja Suko sudah tak kuat meneruskan perjalanan lagi Dan terpaksa menginap di hotel untuk merawat lukanya Apa yang kita harapkan ialah selekasnya Sao Tochiu dan rombongan saudara-saudara kita sudah dapat kembali dan melalui tempat situ Tapi di luar dugaan, kawanan Kuku Garuda dari Pak Hia dan Lan Chiu terus mengejar kami Dan bagaimana kelanjutannya, ku kirakah orang sudah dapat mengetahui sendiri Kian Leong Loji mengapa begitu takut dan benci Suko Kalau begitu keselamatan Suko untuk sementara tentu terjamin Kuku Garuda itu takkan berani mengganggu seorang tawanan yang begitu penting sebagai dia Kata Tian Hong Pikiranmu itu benar, Lao Teh, sahut Tiong In mengapa daripada lekas-lekas pergi ke Tio Kepul Untuk menumpas kawanan Kuku Garuda dan menolong bunyaka orang Malah menuju ke Tia Tan Chun untuk mengumbar tangan jahat Tiba Chiu Kyi menyelat Chiu Kyi masih ingat peristiwa pembakaran rumahnya Karena gara-gara Hong Hwa 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 itu Dalam kesempatan itu, dia semprot Tian Hong Orang yang dulu menyuruh lepaskan api itu Budak perempuan, jangan omong sebelarangan benta ayahnya Tian Hong tetap tulikan dan lanjutkan Penuturannya, karena Sao Tocu, Men, Sungkan dan tak mau Terima Keangkatannya sebagai Chong Tocu Maka mereka sampai terlambat beberapa hari belum ada keputusannya Dan lagi kita tak menyangka kalau orang berani menepuk lalat di mulut sepasang suami istri harimau Seperti Suko dan Suso yang lihai bugenya itu Kau digelari orang sebagai bucukat Mengapa tak becus menduganya kembali Chiu Kyi menyentil Karena Sungkan dengan Seng Ayah Tian Hong tak dapat melampiaskan kemendongkolannya kepada gadis yang genit itu Paling-paling dia bungkam dengan unjuk muka kecut Kalau jit dia ini sudah bisa menduganya, kita kan tak bisa berkenalan dengan saudara-saudara dari Hang Hwa Hwa terutama dengan seorang bun bucoang kai, pandai ilmu surat dan buge, sebagai tantang keh itu, buru-buru Tiong ing menutupi kesungkanan Tianhong. Berpaling ke arah Lu Ping dia bertanya pula, siapakah pasangan tantang keh itu? Putri atau syociak keluarga bangsawan atau lihiap dari kalangan perselatan tantang keh belum punya pilihan sahutu Lu Ping. Tiong ing termenung sesaat. Tiong locian pual, kapankah kita minum arak kebahagiaan dari adik kitanya Lu Ping dengan tertawa. Tertawalah Tiong ing mendengar itu, katanya, budak itu tolol dan lancang, siapa yang sudi? Kalau dia mendapat pasangan orang tua saja sudah untuhlah maka tertawalah Lu Ping. Tunggu saja setelah nanti urusan menolong Suko selesai, tentu akan kuajak Suko untuk mencarikan pasangan buat adiki. Tanggung ke orang tua tentu puas, kalau ke orang terus omongi diriku, aku akan berjalan. Dulu sendiri, ancam Chiyuki. Semua yang mendengarnya sama tersenyum. Malah karena tak tertahan, Tianhong tertawa gelak-gelak. Sudah barang tentu Chiyuki menjadi marah. Kau tertawa siapa bentaknya? Aku tertawa pakai mulutku sendiri, ada sangkutan apa denganmu balas Tianhong? Chiyuki orangnya paling suka berterus terang, dia tak bisa simpan ganjelan dalam hatinya, lalu sahutnya pula, Hektometer, apa aku tak mengerti ketawamu itu? Kau orang bermaksud jodohkan aku padatan kehlok. Dia kan kongcu seorang sing-siang, tidak setimpal dapat aku? Kau orang-orang hang HWA-HWA begitu menyanjung-nyanjung dia seperti anak mas, aku tak ambil pusing. Ketika bertempur dengan ayah, dia pura-pura sungkan, tapi sebenarnya dia jahat sekali. Biar aku tak kawin seumur hidup, daripada dapat suami orang yang banyak tipu musliatnya itu Tianhong marah di samping merasa geli juga. Dia coba mencegah, tapi puterinya tak mau hiraukan, dan berhamburanlah kata-kata itu dari mulutnya. Sudahlah, sudah. Kelap suami adiki tentu seorang hohan yang jujur dan pandai bicara, bagaimana, puaskah kau locian pual? Tanya luping menggoda Tianhong budak tolol, apa tak malu diketawai cip dia? Ha, sudahlah mari kita tidur, besok kita berangkat pagi-pagi, kata Tianhong demikianlah mereka berempat segera mengambil selimut dan tidur di bawah puhun besar situ. Ayah, apakah kau membekal makanan? Aku lapar sekali, tiba-tiba Ciyuki berbisik. Tidak bawa. Kau lekas tidurlah, besok kita berangkat pagian dan singgah di songking, Jawab Tiong ing tak berapa lama, menggeroslah sudah orang tua itu dengan nyenyaknya. Sebaliknya, karena lapar Ciyuki masih bergulak-gulik tak dapat tidur. Menoleh pada luping, pun orang itu sudah pulas. Tiba-tiba dilihatnya Tianhong bangun, dan Dambiam kelihatan menghampiri ke tempat kudanya. Heram Ciyuki dibuatnya, dan diam-diam dia mengawasi perbuatan si Kate itu. Karena gelap, tak dapat dilihatnya dengan jelas apa yang dikerjakan Bu Cukat, hanya samar-samar seperti dia itu mengambil paulok dari atas kudanya. Dan ketika duduk kembali, dia pakai selimut untuk menutupi badan, dengan sedapnya dia berkemak-kemic mengunyah sesuatu. Melihat itu, dengan gemas Ciyuki balikan tubuh menghadap ke arah lain. Tak sudi ia melihatnya. Tapi Tianhong betul-betul menjengkelkan. Tidak saja dia sengaja mengunyah dengan makin kerasnya, tapi juga tak putus-putusnya sang mulut berkecap-kecap memuji kelezatan makanannya itu. Karena tak tertahan lagi, Ciyuki coba-coba mencuri lihat makanan apa yang dikunyah si Kate itu. Kalau ia tidak berbuat begitu itu sih malah baik. Tapi begitu dia coba-coba mengintainya, maka tak tertahan lagi lah air liurnya mengalir. Rasa laparnya makin menagih dengan hebatnya. Kiranya tangan si Kate itu tengah memegang sebuah benda putih-putih dan di sampingnya masih ada setumpuk lagi. Tak salah lagi, itulah bakpia dari Sochiu yang luar biasa lezatnya. Kiranya sewaktu Tianhong pamitan turun dari leteng hang hoalau kemarin itu perlunya akan beli pia itu. Karena biasanya selalu mengajak setori saja, maka sekalipun sangat kepingin, tapi Ciyuki tak berani memintanya. Paling banyak ia hanya mengharap-harap supaya Tianhong itu lekas tidur, baru nanti pianya dapat digasak. Syukur kalau ia sendiri bisa lekas-lekas tidur. Tapi kejadiannya malah sebaliknya. Tiba-tiba hidungnya tersampok dengan bau arak yang luar biasa harumnya, dan menyusul terdengar berkerucukan arak turun di tenggorokan Tianhong, disela dengan lahan napas kepuasan. Serasa tak tertahan lagi, maka berserulah Ciyuki dengan uring-uringan, setan apa malam-malam buta menenggak arak itu? Ayo jangan mabuk-mabukan di sini boleh, boleh sahut Tianhong sambil meletakkan guci araknya, terus menggelundung tidur. Tapi bu Ciyuki itu memang tukang mengilih hati orang. Sengaja guci itu tak disumpalnya dan ditaruhkan di sisi kepalanya. Sudah tentu baunya terbawa angin kemana-mana. Sewaktu di warung arak Hangho alau kemarin, tahulah dia bahwa Ciyuki seorang nona yang doyan minum, maka sengaja dia mempermainkannya begitu. Ciyuki ketika itu betul-betul mati kutunya, matanya meremelek tak bisa tidur. Untuk mendamperat, tak ada alasannya. Tapi kalau disuruh diam saja, betul-betul tak kuat hatinya. Kembali ia balikan muka ke sebelah sana, metu dan hidungnya ditekap dengan selimut. Tapi dia tak dapat lama-lama berbuat begitu, karena lekas juga ia merasa enggap. Maka kembali ia berbalik lagi. Tiba-tiba di antara sinar rembulan dilihatnya sepasang gembulan yang terletak di sebelah ayahnya, berkeredepan mengeluarkan cahaya. Secepat kilat timbulah suatu pikiran dalam hati si nona, segera ia ulurkan tangan menyemput sebuah gembulan, terus ditimpukan ke arah guci arak Tianhong. Peruk, guci pecah berantakan dan arak menyeram basah selimut Tianhong. Namun Tianhong rupanya sudah tidur pulas, dan tak menghiraukannya. Karena melihat ayahnya masih mengeros dan luping pun tak ada suaranya, maka Chiuki lalu merangkak untuk mengambil kembali gembulan tadi. Tapi begitu tangannya diulur, tiba-tiba Tianhong membalikan badannya, sehingga gembulan itu tertindih di bawahnya, dan berbareng itu dia mengeros keras-keras. Bukan main terkejutnya Chiuki, segera ia tarik tangannya. Bagaimana bebasnya ia bergaul, namun ia tetap seorang siochia yang tak dapat melepaskan rasa malunya. Untuk merogoh gembulan yang tertindih badan Tianhong itu, rasanya masih belum sampai hatinya. Namun kalau tak diambil, tentu si Kate akan bawa gembulan itu untuk diadukan pada seng ayah, dari siapa tentu ia akan didamprat. Apa boleh buat dia lebih suka dimaki seng ayah daripada mesti menyentuh badan orang yang dibencinya itu, maka ia terus balik tidur ke tempatnya lagi. Tapi pada saat itu, tiba-tiba didengarnya luping tertawa. Seketika itu merah padamlah wajah Chiuki, sehingga tengkuknya dirasakan panas. Karena ia rasa luping tentu mengetahui perbuatannya menghampiri tempat Tianhong tadi. Karena bingung memikirkan, semalam itu hampir ia tak dapat pulas tidurnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali sebenarnya Chiuki sudah bangun, tapi dia diam saja membungkus diri dalam selimut. Begitu terang tanah, Chiutiong ing dan luping bangun, dan sebentar pula Tianhong titik. Tapi tiba-tiba pemuda itu berteriak, ai, ai, benda keras apa yang tertindih di bawahku ini mendengar itu, buru-buru Chiuki sesapkan kepalanya ke dalam selimut lagi. Ah, Chiuloya, gembolanmu menggelinding kemari. Wah, celaka guci araku tersampok pecah. Benarlah, tentu sih. Kunyuk kecil di atas gunung karena membawa rak lalu turun kemari. Dan sewaktu melihat gembolan loya, lalu dibuat main-main. Karena kurang hati-hati, sampai menjatuhi guci arak. Kunyuk itu betul-betul kurang ajar kembali Tianhong menggerutu seterigah memaki. Hahaha, Laote memang suka melucu. Mana di tempat ini ada monyet, kata Tiong ing dengan ketawa. Kalau bukan kera, tentulah perbuatan bidadari dari kahyangan, lalu menimbrung. Keduanya sama-sama tertawa. Mendengar mereka tak singgung-singgung peristiwa semalam, legahlah hati Chiu-Ki, namun ia benci pada Tianhang yang mengatakan ia seekor kunyuk. Di tengah jalan Tianhang membagikan pianya pada kawan-kawannya, tapi Chiu-Ki menolak. Setiba di kota Songking, mereka singgah ke sebuah rumah makan untuk tangsel perut. Sekeluarnya dari kota tersebut, Tianhang dan Lu Ping tiba-tiba menghampiri kaki tembok dari sebuah rumah. Ketika Chiu-Ki ikut-ikutan mengawasinya, ternyata di situ terdapat coretan huruf-huruf dan gambar orang-orang an, persis tulisan kanak-kanak. Selagi Chiu-Ki keheran-heranan, berkatalah Lu Ping, secuan siang hiap telah dapat menemukan jejak suko. Ini dia tinggalan tulisannya bagaimana kau tahu, apa sih artinya coret-coret itu tanya Chiu-Ki. Inilah tanda rahasia dari Hang Hwa Hwa untuk sesuatu pemberitaan, dan itulah tulisan secuan siang hiap, kata Lu Ping seraya pakai kakinya untuk menghapus tulisan itu. Demikianlah dengan semangat bernyala-nyala, keempat orang itu segera meneruskan perjalanannya lagi. Terutama Lu Ping bercahaya wajahnya. Setelah menempuh kira-kira lima puluh li mereka berhenti untuk mengasuhkan kuda, lalu kembali meneruskan lagi. Keesokan harinya di mana jembatan Cip Tokau, kembali mereka dapatkan pertandaan dari Ie Hai Tong yang mengatakan sudah dapat menggabung lagi dengan secuan siang hiap. Setelah dirawat beberapa hari, luka Lu Ping sudah boleh dikata sembuh. Sekalipun masih belum seperti biasa jalannya, tapi sudah tak memerlukan tongkat lagi. Memikir tak lama lagi akan sudah berjumpa dengan suaminya, rasanya Lu Ping sudah mau meloncat hatinya. Ia larikan kuda untuk mencongklang ke muka lebih dulu.